Apa kabar Sobat MA? Hari ini kita ketemu lagi di Desa Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar. Sekarang kita agak bergeser ke posisir utara Kota Makassar. Seperti yang tampak di depan saya dan kiri kanan saya, ini adalah ekosistem dari hutan mangrove. Juga ada beberapa perahu-perahu nelayan yang bersandar di Jalan Dermaga ini. Di depan saya ada Om Yus dan Om Umud lagi mengambil gambar-gambar daerah sekitar. Kita coba untuk berjalan ke depan. Kita lihat ada ular lagi berenang-berenang di bawah. Ya mungkin ini adalah salah satu jenis ular laut. Ya yang seperti kita ketahui, ular laut itu katanya atau pada umumnya itu berbisa. Jadi bukan cuma ikan gelodok saja yang hidup di hutan mangrove seperti ini. Ada beberapa jenis hewan yang hidup di sini. Yang mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan hewan-hewan lainnya selain ikan gelodok yang ada di lantai bunga ini. Ikuti terus perjalanan kami. Seperti yang terlihat di depan saya, Ini adalah salah satu habitat asli dari ikan gelodok. Ya memang ikan gelodok ini banyak tumbuh di hutan mangrove seperti di sini. Dan bentuknya memang sangat unik. Seperti yang Sobat Ema lihat sendiri. Cukup kecil. Sobat Ema, sambil kita berjalan menyusuri dermaga ini. Ya memang cukup panjang dermaga ini. Untuk melihat laut di depan. Kita semakin boleh gerak ke depan. Di depan sudah tampak lautan. Lautan lepas. Cuaca hari ini cukup terik. Karena sudah jam 12 siang. Kawasan hutan mangrove ini menjadi salah satu daerah ekowisata yang ada di desa Lantai Bung. Yang coba dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah kota. Seperti yang terlihat. Di depan itu ada tempat peristirahatan atau gasebo-gasebo yang mengapung. Di sini ada replika bunga yang terbuat dari papan. Di depan sana adalah lautan lepas. Untuk menuju ke dermaga sebelah, kita harus melewati jembatan yang kita lewati tadi. Mungkin sebentar kita akan ke sebelah untuk melihat-melihat apa yang ada di dermaga tersebut. Terima kasih telah menonton! Sobat Emma, dari pertama kali kita masuk di depan tadi, kita sampai di sini. Seperti yang kita lihat, di depan saya itu banyak sekali tumbuhan mangrove. Dan luas hutan mangrove ini kurang lebih 12 hektare. Cukup luas. Dan semuanya ditumbuhi oleh tanaman mangrove. Nyaris tidak ada tumbuhan lain yang tumbuh di sini. Dan sepanjang bibir pantai yang ada di sini itu ditanami tumbuhan mangrove dan memiliki panjang itu kurang lebih 3 km. Sangat panjang sekali seperti yang terlihat di depan. Sangat jauh di depan. Bahkan kalau kita bergeser ke kiri saya, di depan sana itu ada pelabuhan, pelabuhan putih kemas. Kita lihat tanaman mangrove itu sendiri tumbuh mendekati pelabuhan. Kita melihat laut lepas seperti ini. Ya cukup panjang untuk ukuran hutan mangrove itu sendiri. Dan katanya tumbuhan-tumbuhan mangrove yang ada di daerah-daerah lain itu untuk ngambil bibitnya itu di desa Lantai Bung ini. Seperti yang kita ketahui, tanaman mangrove ini sangat banyak memiliki manfaat. Terutama bagi penduduk yang berada di pesisir pantai. Di antaranya bisa menahan embak pasang yang terjadi. ataupun hembusan angin laut yang terjadi pada waktu hujan. Jadi tanaman mangrove ini menjadi benteng utama sebagai penahan manakala embak pasang itu terjadi dan hembusan angin yang sangat kuat. Juga menjadi salah satu tempat yang sangat baik bagi berkembang biaknya kepiting. Kalau kita lihat sendiri, memang hutan mangrove yang ada di sini sangat lebat. Dan ini membentang sepanjang 3 km di sepanjang bibir pantai. Dan dari luar tadi, waktu pertama kali kita masuk sampai berada di bibir pantai ini, itu sekitar 150 meter panjangnya. Selain jenis hewan laut yang hidup di ekosistem hutan mangrove ini, ada beberapa jenis hewan lain yang bisa hidup atau berkembang biak dengan sangat baik di hutan mangrove ini. Di antaranya jenis burung, di mana ada kewak malam kelabu, kepekan laut, letok sawah, walet, dan kuntul kecil yang bisa hidup dengan sangat baik di ekosistem hutan mangrove ini. Khusus untuk burung kuntul kecil, burung ini sangat dilindungi oleh undang-undang, mungkin disebabkan karena jumlahnya yang sudah sangat terbatas. Jadi untuk jenis burung seperti ini, tidak sembarangan untuk kita mengambil. Berdasarkan informasi warga sekitar, ada salah seorang pemuda atau toko masyarakat di desa Lantai Bung ini yang bernama Sarabah. Jadi Sarabah itu seorang toko yang sangat peduli dengan tanaman mangrove. Dan Sarabah ini banyak terlibat dengan kegiatan tanaman mangrove. Apakah itu yang dilakukan dengan lembaga pemerintah, swasta, atau bahkan tidak jarang Sarabah ini melakukan penanaman mangrove itu sendiri. Jadi Sarabah ini salah satu pelestari tanaman mangrove yang ada di desa Lantai Bung. Dan tentunya ini sesuatu hal yang sangat patut kita contoh. Karena tanaman mangrove itu sendiri memberikan banyak manfaat bagi penduduk yang berada di sekitar sisir pantai. Karena memiliki banyak manfaat. Jadi si Sarabah ini merupakan salah satu toko inspiratif yang ada di desa Lantai Bung ini. Untuk di zaman sekarang tidak banyak orang seperti si Sarabah ini. Jadi apa yang dilakukan oleh si Sarabah ini patut kita contoh. Sekarang kita bergeser. Kami bertiga akan ke Gasebo yang ada di sebelah sana. Nanti kita akan melewati jembatan yang ada di depan saya. Ini jembatannya cukup cantik, penuh warna. Sangat menarik di lorong. Jalan menuju ke Gasebo yang di sebelah. Di kiri kanan banyak tanaman mangrove. Di depan kita berlewat ke kiri. Kita sudah sampai. Di sini tempatnya cukup luas. Ada beberapa kanan sebo. Dan ada tempat juga di atas sana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!